Panitia pemungutan suara secara khusus mendatangi ruang tahanan Polres Tanjung Jabung Timur untuk memfasilitasi tahanan yang ada. 20 tahanan Polres Tanjung Jabung Timur hari ini ikut memberikan hak suaranya. Pencoblosan digelar di ruangan tunggu penjenguk. Pemilihan langsung yang dilakukan tahanan ini disaksikan langsung oleh Ketua KPU, K. Polres, dan Panuas Cam. Tidak ada TPS khusus bagi tahanan Polres, pemilih tergabung dalam TPS 4. Tahanan Polres Tanjung Jabung Timur yang ikut memberikan hak suara tidak mempermasalahkan siapa saja yang menang, baik untuk kebenur maupun bupati. Tahanan hanya minta pemerintah memperhatikan nasib dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat kecil. Biar siapapun yang menangin hati, putar-putar kami dipermurus bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan.